Nah ini kita gerakin nih, kita kesini ya, kita jalankan robotnya, oke seperti itu guys, kita end, ini kita kesini, oke seperti itu ya Oke guys kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Jekta Tutorial, nah teman-teman di video kali ini saya mau coba share untuk setting game terbaik ya di gamehub ya teman-teman Ini untuk game Front Mission Remake ya, Front Mission 1 ya, nah disini saya gunakan gamehub atau gamepushion versi terbaru, versi 2.0.6 Oke, kita akan coba mainkan, kita coba lihat dulu settingannya seperti apa dan ini ya teman-teman, game-nya ya, Front Mission Kita lihat dulu ke setting, game setting, nah teman-teman bisa lihat disini untuk general, disini kita gunakan game resolusinya itu di 960x544 guys Ini biar stabil ya, kemudian untuk direct hoodnya kita disable aja, empowerment variable nggak kita aktifin atau nggak kita modif teman-teman Dan kita lihat disini untuk compatibility, nah untuk di compatibility layer disini kita gunakan Proton 9.0 guys ya Nah kita gunakan Proton 9.0, nah yang versi 64x strip 2 ya Kemudian untuk di GPU Draper kita gunakan Turnip 24.3.0 atau Turnip R2 disini guys ya Kemudian disini untuk Audio Drapernya jangan sampai nggak diubah, ini kita wajib menggunakan Alsa Kemudian disini untuk DXPK versionnya kita gunakan yang 1.10.3 Async ya Kemudian VKD3D-nya kita gunakan yang 12 atau direct 12 CPU translator seperti ini, box 64032 CPU core limitnya no limit ya, kita gunakan no limit RAM-nya juga kita no limit, disini kita bisa setting sampai di 4GB Kita gunakan aja RAM-nya no limit atau tidak terbatas guys, seperti itu Kalau sudah kita lihat lagi teman-teman di bagian komponen, jangan lupa base-nya disini teman-teman install Media Foundation underscore light-nya juga disini install, versi 1.1 dan sudah di update guys Pastikan ini sudah terinstall seperti ini ya, untuk gamenya Kemudian input mapping, input mapping kita bisa gunakan control layout Jadi kita nggak usah pakai control keyboard guys, seperti itu ya Nah kalau sudah tinggal back aja dan langsung aja kita nanti masuk ke dalam gameplay dari 4Mission Apakah dia bisa lancar atau tidak enaknya Di game hub ini nanti bisa kelihatan disini guys, untuk FPS meternya Yuk teman-teman, kita coba lihat langsung aja masuk ke dalam gameplaynya Oke guys, disini kita sudah masuk ya, di dalam game 4Mission Nah teman-teman disini mungkin ada yang pernah mainin game ini guys Ini adalah versi PC dan ini adalah remake-nya, versi remake-nya guys Kalau nggak salah game 4Mission ini kan game yang ada di PS1 ya Nah teman-teman disini kita langsung saja coba lihat gimana gameplaynya Dan disini kita dapat sampai di seratusan fps guys ya Ini saya pakai game hub ya, oke Versi terbaru, nah kita lihat guys Disini untuk settingnya, kita lihat dulu settingnya ya Di bagian setting, kemudian di bagian grafik Ini semuanya sudah kita gunakan rata kanan guys Ultra, ultra, ultra semua ya Oke langsung aja teman-teman disini kita lihat gameplaynya kayak gimana Kita coba campaign kali ya, campaign kita coba new Kita pakai rekrut aja deh Ini kita pakai yang, ini klasik nih Ini modern, ini kita pakai modern aja ya Oke kita pakai ini deh Oke guys ya, kita lihat nih Ini kita, oh namanya ya, namanya ya Namanya udah gini aja lah Nggak apa-apa ini kita tes aja guys Nah jadi ini bisa jalan guys disini ya Dengan settingannya yang sudah saya tadi perlihatkan di awal video guys Pastikan teman-teman simak dari awal sampai akhir Biar jelas, oke Nah kita coba teman-teman disini gimana gameplaynya Disini kita dapat masih di 60-an fps Dan ini sudah sangat worth it banget guys ya settingannya Oke kita langsung aja Lihat gimana gameplaynya Kalau langsung sih game strategi gitu ya teman-teman ya Jadi nanti tuh ya Saling balas serangan gitu ya teman-teman Ini dulu, uh saya seru banget guys Pada saat main di PS1 ya Nah contoh seperti ini Kita lihat guys, nah ini robot-robotnya teman-teman Tuh, seperti itu ya Nah jadi disini kita harus gerakin Sampai kesana, sampai lawan robotnya Oke disini kita lihat Belum masuk ke dalam battle guys Tapi disini lancar ya Udah jelas disini lancar di 30-60 fps tadi tuh Kalau gameplaynya udah seperti ini udah enak lah dimainkan guys Nah ada lagi tuh Tuh, mantep ya Ini juga back soundnya mendukung banget guys Ini resume aja Habisnya kita skip ya Nah oke, kita langsung aja teman-teman Nah ini kita gerakin nih Nah kita kesini ya Kita jalankan robotnya Oke, seperti itu guys Nah end Ini kita kesini Oke, seperti itu ya Cepat Dan ini lebih mantep sih kalau menurut saya Yang pakai modern ini lebih good Oke, seperti itu Kita end Kita lihat nih Mereka pada diem ya Oke Oh itu si Karen Dia diserang Nah gini guys pertarungannya Oke, disini dapet 30-an fps Kecil banget itu robotnya Dia kesitu dan dia juga nyerang gak sih Oh enggak, enggak nyerang dia Oke, dia nyerang Wow, pakai misil Wow Wow, dia juga turun Sekarang kita serang guys Nah, kurang lebih seperti ini ya Gameplaynya ya Wah, seru cuy Ini kalau yang suka game-game model Tipe kayak gini seru nih And Kita langsung aja Majuin aja Kedepan Ini juga sama Oke, and Ini diserang lagi ya teman-teman Oke, dan selesai ya Sekarangnya Tewas disini Door Oke Awas loh Kita serang guys Kita serang dia Habis-habisan Nah, gitu ya teman-teman ya Ini gameplaynya kayak gini Nah Oke, sekarang gini kita Langsung aja kita maju ke depan sini Nah, ini guys Langsung aja ke depan ya Kita langsung ke depan juga Ini juga ke depan Kita serang aja langsung Pajuin Oke, gitu Oh, langsung berhadapan Kita langsung aja pake PAP ya Kita serang Oh, langsung rusak dia Tangannya Langsung ledak dia Keren Yo, kalian maju juga Oh, dia gak berani maju guys Oh, dia berani maju tuh Dia lebih depan Oke Siap Kita hadapi dulu aja nih Kita serang Kita attack Kita gunakan Zenith Oh, PAP aja Oke Itu dia Mudah ya guys Pada sekali hit So, ini pas awal-awal sih And Oke Gitu temen-temen ya Jadi Gameplaynya Sangat lancar Worth it banget Disini guys Oh, pake misil ya Kita gak bisa balas itu Oh, sama juga Pake misil Oh, pasti flare ya Langsung aja kita ini Serang yang depan Oke Kita serang aja Attack Kayaknya udah gak bisa nyerang tuh Bentar-bentar Ini Maju aja kesini Kedepannya nih Kita serang aja Iwis Door Oh, oh, oh Dia gak bisa Balik nyerang guys Sekarang satu lagi Kita serang juga Attack Oh, ini pake misil ya Coba kita pake misil yang ini Wedeh Gak kena Cok Gak kena ya Wala miss Wih, miss juga Oke Wah, 23 fps Tapi masih aman ya Miss Tapi udah kena tuh Rusak dia Hmm, hancur Oke guys Tinggal dia tuh gak maju-maju Wah, ini meledak nih Oke guys Gitu ya Itu intronya Jadi disini dia Bisa Lancar Untuk game For mission Yang versi Remake-nya Mantap guys Oke Itu aja teman-teman ya Semoga ini bisa Menjadi referensi Buat teman-teman Yang mau main juga Settingannya sudah saya Jelaskan di awal video Oke Mantap Oke Selamat menikmati